Assalamu'alaikum, kita lanjutkan kembali pada sesi kedua bincang bola virtual kita sore hari ini. Jadi para tribuners pada sore hari ini kita kembali akan membahas terkait dengan rencana latihan PSM dan kondisi Stadion Kale Goa. Sebelumnya saya ingin mengajak bahwa kita tahu bahwa pemain-pemain hebat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, itu kita tahu rata-rata juga banyak juga dari Kabupaten Goa. Kita bisa tahu sebeberapa tokoh sepak bola nasional seperti Samsul Bahri Hairudin. Pasti Kandaripudin saya ini sangat tahu nama ini kan? Ini kan kita tahu mereka dari Goa. Ada juga Rasid Asyahid Bakri. Begitu berusulik ya? Ya, ada Wasyat Hasbullah. Kita dulu punya Iqbal Syamat, kemudian ada yang banyak, ada Tamsil. Iya, Tamsil Sijaya, benar. Tamsil Sijaya. Wah, ada Asri Akbar juga kan? Ada Asri Akbar, betul. Wah, dari mereka ini kita tahu bahwa produsen betulnya. Artinya kita tahu bahwa Kabupaten Goa ini salah satu pencetak pemain-pemain bola yang selama ini juga kemudian memperkuat PSM Makassar. Hendra Wijaya, Satria Syam. Hendra Wijaya ini ya. Kita tahu nama-nama itu begitu terkenal bersama PSM Makassar. Dan juga klub-klub yang mungkin sampai hari ini masih diperkuat oleh mereka. Nah, kita tahu selama ini pula stadion Kali Goa kan barusan kali ini. Diperbaiki dan dibangun begitu. Saya bisa katakan bahwa ini megah. Dari kondisi sebelumnya yang bisa dikatakan ambur adul tidak terawat. Bahkan boleh dikatakan jadi kandang ayam dan sebagainya. Bahkan kalau ketemu dengan macetnya ya. Macetnya depan stadion Kali Goa kalau pada masa-masa dulu itu kalau macet sudah minta ampun. Tidak bisa orang lewat. Tumpah ruah pokoknya pasar sayur, penjual sayur. Dan dalam periode kemimpinan Bupati yang sekarang ya. Kita tahu kemimpinan Pak Atnan dilakukan ini salah satu terobosan membangun stadion. Dan ini bisa menjadi salah satu tempat kepada produk para pemain-pemain muda. Utamanya dari Kabupaten Goa untuk berlatih di situ. Tidak perlu jauh-jauh lagi sampai ke Makassar atau apa. Boleh kan kalau kondisi mungkin kan bisa jadi ada sekolah sepak bola lagi di situ. Bagaimana komentar di sini Pak Kadis, Tanda Arief Rinsa ini melihat seperti itu kita tahu. Sejarah panjang juga ya sepak bola PSM itu adalah banyak juga pemain dari Kabupaten Goa. Saya persilahkan. Terima kasih Pak Arief. Saya kira betul yang kita katakan. Beberapa pemain PSM yang selama ini membawa tim ini ke gelanggang nasional itu banyak dari Kabupaten Goa. Kita paham bersama bahwa sebenarnya perhatian pemerintah Kabupaten Goa terhadap pengembangan olahraga itu sangat besar sekali. Yang pertama kalau kita lihat sekarang ini misalnya pemugaran dan perbaikan kembali Goa sungguh minasa. Kemudian perbaikan lapangan-lapangan olahraga secara olahraga-olahraga massal. Seperti untuk lapangan Sultan Hasanuddin dan lapangan Syed Yusuf Discovery. Cuma untuk sementara kita belum buka. Kemudian yang terakhir itu adalah perbaikan atau revitalisasi lapangan Stadion Kaligoa. Kita tentu berharap Pak Arief bahwa ke depan nanti orang-orang atau masyarakat atau adik-adik kita yang punya bakat olahraga terutama untuk sepak bola tentu akan lebih berkembang lagi. Tetapi saya kira perlu saya jelaskan kembali bahwa di Stadion Kaligoa itu bukan hanya lapangan olahraga. Bukan hanya lapangan sepak bola, di situ ada untuk anggar, di situ ada untuk karate, di situ juga ada lapangan silat yang akan dilengkapi matras apa semua dan sebagainya. Nah kembali ke persoalan tadi, tentu dengan adanya lapangan Stadion Kaligoa yang kalau kita lihat sangat jauh berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Harapan besar pemerintah Kabupaten Goa, anak-anak muda yang selalu mencintai sepak bola untuk masa depannya, tentu akan lebih berkembang lagi. Tapi kalau kita kembali kepada teman-teman atau saudara-saudara kita yang kemarin-kemarin berkiprah di PSM, kita memahami bahwa mereka muncul dan mereka naik dari sebuah kondisi alam yang begitu besar. Kita tahu bahwa sebenarnya di Goa itu banyak sekali lapangan-lapangan sepak bola. Hampir semua kecamatan, apalagi daerah Baje, Bontomaranu, Patalasam, Palangga. Palangga saja itu kalau saya tidak salah ada tiga atau empat lapangan sepak bola. Setiap desa, tetapi kita jangan bicara soal lapangan sepak bola yang representatif seperti yang ada di Stadion Kaligoa. Tetapi lapangan-lapangan yang ada inilah kemudian yang menjadi saluran, hobi bagi anak-anak kita atau adik-adik kita untuk bermain sepak bola. Tentu dengan lapangan yang ada sekarang ini, lapangan Stadion Kaligoa, mudah-mudahan akan muncul lagi Sam Sulhairuddin yang lain, yang jauh lebih bagus lagi, malah bukan hanya di PSM, tetapi bisa juga menyebar ke tempat-tempat lain. Sehingga gua tentu saja akan semakin dikenal oleh masyarakat Indonesia secara umum. Kita tentu doakan, mudah-mudahan PSM ke depan setelah menjadikan Stadion Kaligoa tempat latihan, tentukan bukan hanya ihtiar, tetapi juga doa. Kita doakan juga, mudah-mudahan PSM bisa menjadi barometer sepak bola di Indonesia. Dengan menjadikannya Stadion Kaligoa sebagai tempat latihan. Mudah-mudahan yang salah. Sekiranya saya demikian kembali ke Pak Arief. Siap. Tadi kan sempat dilontarkan juga oleh Bro Sule, tadi kan dari Buden Sen. Kalau memungkinkan juga untuk sebuah pertandingan dilakukan di Stadion Kaligoa, kenapa tidak kan? Nah, bagaimana Bro Sule kan? Ini kalau selama ini kita tahu bahwa Stadion Matu Angin masih dalam tahap akan dipugar. Dan akan dibangun kembali. Dan itu butuh waktu, saya pikir kalau dalam satu dua tahun belum tentu. Nah, ini kan tadi kan Bro Sule sudah sempat mengutarakan bagaimana peluang juga Stadion Kaligoa mungkin bisa didaftarkan juga sebagai salah satu kandang PSM. Bagaimana melihat peluang itu, Bro Sule? Saya melihat peluang itu ada karena saya berbicara pengalaman ya. Teman-teman di sini mungkin tahu, Bayangkara FC, klub 3-1, yang sempat juara di tahun 2017-2018. 2018. Ya, Bayangkara FC ya. Klub yang merger dari beberapa klub. Mereka itu berhomebase di Stadion PT IKA. Stadion PT IKA. Model Stadion PT IKA dengan Stadion Kaligoa itu mirip gitu. Jadi, tribunnya itu hanya sisi sebelah utara atau selatan di sebelah sini. Jadi, dia hanya pakai tribun VIP. Selebihnya, tribun yang belakang gawang, kemudian tribun yang sebelah, apa, yang sebelah, apa, sebelah lapangan, sebelah satu, nggak pakai, nggak ada. Dan kapasitasnya pun, ya, sebelah timur. Kapasitasnya pun hanya 5.000 seat. Jadi, mirip sekali dengan Stadion Kaligoa. Saya nggak tahu, mungkin PT IKA yang miru Kaligoa atau Kaligoa yang miru PT IKA. Gitu. Jadi, saya berpikir, wah, ya pasti bisa. Pasti bisa untuk menyelenggarakan pertandingan level Liga 1. Tapi kan memang ada regulasi-regulasinya harus dimenuhi. Yang paling penting adalah, untuk Liga 1, yang paling penting itu hanya 2. Yaitu rumput lapangan dan penerangan, lampu. Kalau dua syarat itu sudah terpenuhi, udah. Sudah layak untuk menyelenggarakan pertandingan level Liga 1. Saya bahkan kemarin, waktu ketemu dengan Kadispora, Pak Fajar, Kadispora Goa, saya sempat ngomong-ngomong juga bilang, Pak, ini kalau hanya digunakan hanya untuk umum, misalnya untuk menyeluruhkan bakat, begitu kan, menumbuhkan minat dan bakat sepak bola anak-anak muda di Goa, wah, ini rugi, Pak. Ini dibuat mahal-mahal, rumputnya bagus. Kemudian kalau untuk dilepas secara, apa, dilepas segitu aja orang memakai, rugi, jangan, rusak nanti. Harus memang dikelola dengan sebaik-baiknya. Harus bisa mendatakan pendapatan untuk daerah. Misalnya disewakan, begitu kan. Disewakan, dikelola dengan baik. Bahkan kemungkinan selain digunakan untuk pertandingan level Liga 1, bisa dipakai untuk training camp. PSC Makassar setiap musim itu selalu keluar daerah. Kita ke Pulau Jawa, kita ke Bali, untuk menyelenggarakan training camp, TC. Karena kita nggak punya ini, fasilitas yang memadai, begitu. Apa lagi? Borneo FC juga begitu. Persipura, Jayapura juga begitu. Mereka kalau training camp keluar, nah, ini kan bisa menjadi, ada potensi, ada potensi untuk mendapatkan pendapatan dari menyewakan stadion. Misalnya disewakan untuk TC, begitu kan. Karena saya sudah lihat sendiri, selain saya melihat rumput lapangan, saya melihat fasilitas-fasilitas lainnya. Ruang ganti sudah oke. Sudah cakep itu. Bahkan saya lihat, ada salah satu kamar mandi yang menggunakan air hangat, jadi bisa mandi air hangat. Ada, ada. Ada fasilitas seperti itunya. Kemudian ada ruangan lagi, seperti hall gitu, yang bisa digunakan untuk menggelar pertandingan. Anggar, bisa pencah silat. Jadi mungkin ke depannya, kalau untuk pengembangan mungkin ke depannya di sekitar stadion itu, temboknya mungkin bisa dibuat lebih tinggi, kemudian dibuat semacam, apa, kamar-kamar, begitu. Jadi, kalau ada klub sepak bola, yang berniat untuk TC di situ, boleh. Mereka nginap di situ, sekaligus latihannya ya di Kale Goa. Di Kale Goa. Jadi luar biasa sekali lah. Saya lihat memang, pemerintah Kabupaten Goa, sangat serius, untuk menjadikan Kale Goa yang baru, untuk melahirkan Kale Goa yang baru. Ini harus kita atas. Oke. Siap. Mantap. Kalau begitu, saya teruskan. Ini kayaknya keberapa usaha musir ini. Tadi kan, terkait dengan peluang. jika Stadion Kale Goa didaftarkan oleh PSM untuk bisa dipakai menyelenggarakan atau menggelar pertandingan sekelas klub Liga 1. Untuk kondisinya hari ini, atau mungkin juga kepengembangannya ke depan, kalau dari Stadion hari ini, kalau dikembangkan, itu potensinya seperti apa. Dan juga saya, beberapa usaha musir bisa menjelaskan, filosofi Stadion Kale Goa hari ini didesainnya seperti apa. Saya persilahkan. Jadi saya coba menambahkan dolar perkataan dari Sulkarim. Jadi, untuk kapasitas yang ada di Kale Goa saat ini, kita masih minim kapasitas, yaitu seribu. Dan keterbatasan kita, masalah pencahayaan, itu belum ada. Untuk pelapangan. Tapi untuk pengembangan, bisa jadi? Iya, ada. Jadi untuk kita mengejar kebutuhan kapasitas penonton yang maksimal 3 ribu, baru bisa diadakan untuk pertandingan Liga 1, itu mungkin kita bisa kejar ya. Jadi saya memang mengkonsepkan, mengkonsepkan Stadion Kale Goa itu untuk... Satu miliar ini berapa? Jadi, saya mengkonsepkan Stadion Kale Goa itu untuk kapasitas yang lebih dari 1. Jadi ketika ada pengembangan yang memang besar, saya bisa merubah, kita bisa apa? Merubah di atas dan di anggar dan di anggar itu sebagai tribun. Satu miliar itu. 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 Oke. Bro Munsir, itu tarik dengan pengembangannya ya. Bagaimana kalau sekiranya juga, tadi kan mungkin saya sempat utahkan bagaimana filosofi Stadion ini dibangun, seperti apa? Kemudian kalau misalkan sampai kursi tribun dibangun di bagian timur dan barat ya, itu bagaimana memungkinkan? Saya tambahkan lagi, moderator. Jadi untuk kapasitas tribun itu, jadi kita kan punya dua sisi bangunan dari tribun yang sekarang, yaitu sisi kiri anggar dan sisi kanan Pancasila. Jadi ketika kita ingin menambah kapasitas, bisa saja. Jadi kita membuat, mengangkat atap yang semi-permanen itu kita buatnya dari rangka baja, kita angkat itu, terus kita membuat konstruksi tribun. Jadi kita bisa mengejar kapasitas penonton itu 3 ribu. Dan itu sudah memang kita persiapkan. Terus untuk masalah penerangan, itu kita masih bisa memanfaatkan ya. Walaupun mungkin dasar-dasar saya masih kurang, tetapi untuk penerangannya itu kita mungkin bisa pakai menara tower, tapi di lahan kantor camat. Terus yang ada di luar area ini, stadion. Tetapi memungkinkan bisa, karena dalam lingkup, masih dalam lingkup pemerintahan kabupaten gue lokasinya ceritanya. Jadi mungkin kalau gue berkembang, bisa. dan saya juga tadi mendengar masalah kemacetan, sebagaimana mungkin kemarin saya mendesain itu, jadi ceritanya saya membuat bagaimana mengurangi dampak macet. Jadi sisi kirikan stadion itu, tembok lama saya bongkar. Jadi saya membuat tembok baru sejauh 3 meter. Gunanya untuk menambah kapasitas parkiran. yang tadinya parkiran saat sebelumnya itu cuma diandalkan di sisi depan bangunan, saya mengambil sisi kiri dan kanan. Jadi sirkulasi kendaraan pada saat ada kegiatan atau acara sepak bola ada di stadion kalau gue, itu bisa rutenya masuk ke sisi kiri, parkir, kalau full, dia bisa mutar. Jadi sehingga tidak ada arus kemacetan yang ada di depan. insya Allah tidak mengganggu. Jadi dasar filosofi kemarin saya itu mengangkat konsep walah suji. Gunanya apa? Jadi kultur yang ada di kaupaten gue itu yang sampai saat ini dimana kegiatan ada acara-acara yang sakral ceritanya mungkin seperti nikahan, terus ada mungkin acara keerajaan. saya selalu melihat itu walah suji. Nah, disitulah saya berkembang ide saya. Saya harus tunjolkan konsep walah suji ke dalam stadion itu. Terus saya membaca beberapa artikel tentang walah suji itu yang mempunyai empat nilai-nilai. Terus nilai-nilai ini yang mungkin cocok ya untuk ditanamkan dalam keseharian masyarakat yang ketika dia melihat dari luar apakah dia melihat ataukah dia masuk berkunjung itu adalah nilai intelektual terus keberanian serta kejujuran serta merasa kaya ceritanya. Jadi ada nilai empat walah suji itu. Karena saya meyakini dari empat nilai-nilai ini bisa mengangkat derajat atau mengangkat rasa ke masyarakat keopatan bahwa dirinya ini harus meyakinkan dengan nilai empat itu saya bisa seperti apa yang diharapkan dengan nilai-nilai empat ini. Mungkin saya rasa itu yang saya harus sampaikan kepada masyarakat gue. Jadi bukan semata-mata karena saya mengejar harus dapat konsep walah sujinya bukan. Tapi saya memang membaca dengan mengambil empat nilai-nilai dari yang terkandung dalam sisi walah suji tersebut. Seperti lokal wisdomnya ini ya. Ya, betul. Oke. Tribuners ini tadi penjelasan dari Pak Kadis dan juga Bro Sule dan juga Bro Pausan terkait dengan kondisi Stadion Kaligua. tadi sempat diutarakan juga bahwa ke depan kalaupun memang ya boleh jadi ya kalau dianggarkan dan sebagainya bisa dilingkatkan Stadion bisa menggelar minimal kalau kayak kalau untuk tahun ini selesai bisa juga menggelar kompetisi Liga 2 dan sebagainya. Sebelum kita masuk pada sesi ketiga saya berharap Tribuners yang ingin mengeluarkan unek-unek atau pertanyaan kita tersedia ruang bertanya secara online bisa di live Youtube Tribun Timur atau di live Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Sebelum kita masuk pada sesi ketiga kita akan jeda sejenak sekitar 2 menit. Saya persilahkan operator. Terima kasih telah menonton!